Intro Hari ini kita akan membahas berdaya guna dengan limbah Dari limbah menjadi berkah Ini menjadi sesuatu yang luar biasa Sebenarnya limbah sering diabaikan oleh masyarakat Karena identik ya limbah itu sampah Tidak bisa digunakan lagi Tinggal dibuang saja Padahal kalau kita berkaca pada limbah itu Sebenarnya bisa diubah menjadi sesuatu yang tadi saya bilang berkah Kalau kita berkaca Indonesia itu negara kedua penghasil limbah Atau sampah terbesar ke dunia setelah Tiongkok, Indonesia, Vietnam, Filipina, Sri Lanka Kalau kita berkaca pada Jakarta juga 7.500 ton sampah setiap harinya Dan 65%nya adalah sampah domestik atau rumah tangga Itu sebenarnya kalau bisa didaur ulang Kita kreasikan itu menjadi salah satu hal yang luar biasa Demi mendukung Indonesia bebas sampah 2020 Betul dan potensi ekonominya juga tinggi sekali ya Matt Karena benar yang kamu bilang Memang limbah itu terutama limbah kertas koran nih Kalau sudah tidak digunakan itu kan biasanya diluakin Dijual ke pedagang barang bekas Atau paling pada umumnya hanya menjadi bungkus makanan Atau mungkin bahan packing barang Tapi di kampung kebon kopi Bogor Nah kertas koran menjadi sebuah produk ekonomi bernilai tinggi Sosok Brian Wirjawan mengkreasikan limbah kertas koran dengan nama Craft 11 Kopi Nah nama ini berangkat dari bank sampah yang ada di daerah tersebut Jadi bukan hanya menjaga lingkungan Tapi juga memberdayakan keluarga lingkungan sekitar Betul, nah bagaimana caranya untuk berdaya guna dengan limbah Kita akan membahasnya setelah tayangan berikut ini Brian Wirjawan, warga Ulujami Cibinong Kabupaten Bogor ini Menjadi salah satu penggiat lingkungan di daerah tempat tinggalnya Dengan kemampuan serta kreatifitasnya Brian berupaya mengurangi limbah Seperti koran bekas, kertas bekas, ataupun brosur Yang kemudian diolah menjadi kreasi beragam jenis produk menarik Dan bernilai jual tinggi Seperti tempat tisu, vas bunga, tas, hingga souvenir pernikahan Brian Wirjawan termotivasi untuk memanfaatkan kertas koran di bank sampah Menjadi komoditi bisnis Dan memasarkan hasil pemberdayaan masyarakat di lingkungannya Kini, selain menjual hasil karyanya lewat berbagai bazar dan daring Brian juga mendirikan sebuah galeri kerajinan bernama Crafts 11 Kopi Yang berhasil membawa semangat cinta lingkungan Think lokal, act global Betul, dan uniknya tadi, kalau kamu lihat itu nggak kayak kertas koran Tapi kayak kayu atau rotan yang bernilai jual tinggi juga loh, Matt Sangat luar biasa Seorang bapak-bapak loh Berkreasi, ini sangat luar biasa Biasanya ibu-ibu, tapi ini dari pemikiran seorang bapak yang sangat luar biasa Kita langsung sampai menarik kita hari ini Ada Brian Wirjawan, selaku penggagas Crafts 11 Kopi Dan juga Sujiono, Ketua Kooperasi dan UMKM Kabupaten Bogor Halo Pak Brian, halo Pak Sujiono Selamat pagi, Pak Sujiono Ini sangat luar biasa, bapak-bapak, tapi aktif berkreasi Biasanya ibu-ibu ya, tapi ini sangat luar biasa sekali Kita ke Pak Brian terlebih dahulu Pak, apa sih yang kemudian membuat, akhirnya klik saya harus membuat karya seperti dari limbah gitu ya Kemudian apakah memang di lingkungan itu sampah atau limbahnya berlebihan Atau seperti apa fenomena pada saat itu? Berawal sih dari bank sampah Jadi kalau bank sampah itu kita hanya sampah rumah tangga Itu hanya kita kumpulkan, kemudian kita jual Maka yang kita dapatkan nilainya cuma kecil Secara rupiah kecil, secara pemanfaatan mungkin gak ada Nah, disitulah timbul sebuah gagasan bagaimana ini mempunyai nilai yang lebih Nah, bermula dari saya mengutakutik, yang paling gampang diutakutik adalah kertas Akhirnya timbulah sebuah ide awalnya membuat piring-piring dari kertas Kemudian tempat-tempat mangkuk-mangkuk kecil Akhirnya dari situ berkembang sampai akhirnya kita bisa bikin tas Kemudian ada yang lagi kita rompi Rompi? Rompi Dari kertas Rompi, jadi rompi itu fungsinya untuk kita naik motor biar gak keanginan Oh, tahan air pastinya ya Pak? Pasti Waduh, ini luar biasa Tahan air, dan itu anti-angin Pak Brian, kalau boleh tahu memang awal ketertarikannya nih kepada limbah kertas koran gitu Gimana sih, apa memang ada background dunia seni Dan kemudian apakah nilai juga bahwa jenis kerajinan ini masih sedikit peminatnya Atau karena memang yang kelihatan aja nih ada banyak kertas koran tidak terpakai Awalnya hanya saya ketua RT di lingkungan Jadi kepedulian terhadap lingkungan itu menimbulkan sebuah pemikiran Bagaimana limbah-limbah itu terkelola Sampah-sampah yang ada di masyarakat bisa diperkecil Kemudian yang bisa kita gunakan, yang kita gunakan kembali Yang bisa dijual, ya dijual Hal ini, nah disamping itu saya juga punya memang pernah belajar Pernah belajar dalam berkreasi seni Maka dengan itulah saya kembangkan sedikit demi sedikit Oke, terus mengembangkannya tidak hanya peduli pada lingkungan Tapi ada value lebih di situ ya Kita coba tanyakan ke Pak Sujiono Pak Sujiono ini kan tidak hanya peduli pada pelestarian lingkungan dengan bank sampah Tapi ada nilai lebih di situ, ada nilai ekonomisnya di situ Yang kemudian value-nya juga tertambah Seperti itu, bagaimana seorang Pak Sujiono melihat keaktifan warga? Kami sebagai pengurus memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Kang Briyan Saya panggil Kang Briyan Karena beliau sangat peduli dengan warganya Apalagi waktu itu beliau adalah sebagai ketua RT Otomatis itu harus memakmurkan Mengiatkan lingkungan Dan itu adalah tercipta dengan kreativitas dari bahan koran bekas yang tidak terpakai Dengan menjadi nilai yang tinggi Oke, Pak Sujiono ini kan selaku ketua koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor juga ya Nah, mungkin melihat juga perjalanannya Gimana sih awalnya kraft 11 kopi ini bisa melibatkan dan memberdayakan ibu-ibu PKK yang ada di lingkungan sana nih Pak Untuk ikut membuat kerajinan dari bahan limbah kertas ini Itu adalah ide cermarlang dari Pak Briyan sendiri Karena begitu melihat potensi warganya di lingkungannya Dan mungkin bahan-bahan yang selama ini tidak terpakai Nah, itu yang dimanfaatkan Nah, ini adalah salah satu mendongkrak, mendorong ekonomi wilayah tersebut Oke, memang mendorong ekonomi Jadi bukan hanya lingkungan yang diberdayakan Tapi juga warga di sekitar situ ya Baik, nah kita masih akan lanjutkan obrolan menarik ini Dengan kraft 11 kopi Pemirsa tapi kita mau cedah dulu Tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih